Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya mau nyampaikan materi terkait dengan mekanika pulida 1, terkait dengan aliran dalam perpipaan, aliran tertutup, terkait dengan latihan soal persiapan untuk UTS. Bersama saya, Insinyur Farizal Atan, STMSC. Kalian bisa baca beberapa referensi yang terdapat di halaman ini ataupun di sumber-sumber yang lainnya. Oke, pertama terkait dengan persamaan kontinitas, maka kita memahamin ya, ada beberapa rumus di mana Ki sama dengan A kalikan V kecil, di mana A itu adalah luas penampang, sedangkan V kecil adalah kecepatan. Lalu bisa juga V per T, di mana V besar ini adalah volume per waktu. Nah, kalau misalnya aliran sebuah pulida mengalir dari pipa yang besar lalu mengecil, maka dia terdapat hukum kontinitas di mana Ki di penampang yang besar, Ki 1, dan Ki 2 adalah sama. Oleh karena itu, yang berbeda adalah A dan V-nya. A-nya adalah luas penampangnya, dan V adalah kecepatan. Jadi, Ki 1 sama dengan Ki 2 sama dengan A1 dikalikan V2 sama dengan A2 dikalikan V2. Ini contoh soalnya. Soal pertama, pipa dengan diameter 0,75 meter mengalirkan air dengan kecepatan 2,5 meter per detik. Nah, kita ketahui di sini adalah D, diameter. Kalau dapat diameter, maka kita bisa mencari A atau luas penampang. Lalu ada kecepatan V, 2,5 meter per detik. Berapakah debit aliran? Apabila debit aliran dinaikkan menjadi 65 liter per detik. Nah, jadi rumus awalnya adalah Ki sama dengan A kalikan V. Lalu Ki, A-nya itu adalah nanti didapatkan dari diameter. Maka kita bisa dapat debitnya. Lalu kalau misalnya debitnya dinaikkan 65, tinggal dirubah saja debitnya 65. Lalu ukuran pipanya sama, maka tentu kecepatannya berbeda. Ini adalah rumusnya untuk menyelesaikan soal ini. Silahkan dicoba ya. Nah, lalu soal yang kedua. Aliran mengalir mengalir pipa 1, 2, 3, dan 4. Jadi mengalir dari 1, lalu pertama ukuran pipanya kecil, lalu membesar, lalu terbagi menjadi 2 pipanya. Pipa 3 dan pipa 4. Air mengalir mengalir pipa 1 dengan diameter D1 50 mm yang dihubungkan dengan pipa 2 berdiameter D2 sama dengan 75 mm. Jadi ukuran pertama 50 mm, dan ukuran yang kedua pipa 2 75 mm. Kecepatan rata-rata V2 sama dengan 2 meter per detik. Jadi kalau yang di pipa 2, kita mengetahuin diameter dan V2-nya. Maka kita bisa tahu ya debitnya berapa. Karena Ki sama dengan tadi rumus awalnya ini tadi, Ki sama dengan A kali V, di mana A-nya adalah 1.4 V kali diameter. Sama saja V kali R kuadrat ya, sama saja. Nah, dari Ki2 kita bisa mencari Ki1. Kalau dapat Ki1 bisa dapat V2 ya, yang di sini maksud saya. Jadi Ki1 sama dengan Ki2 sama dengan Ki3 tambah Ki4. Karena Ki2 ini bercapa menjadi 2, makanya kontinitasnya seperti ini rumusnya ya. Ki1 sama dengan Ki2 sama dengan Ki3 tambah Ki4. Lalu untuk mencari kecepatan pada pipa 1, maka kita bisa dapatkan dari Menter pertama mencari dulu debit Ki2, lalu kita bisa dapat kecepatannya. Lalu bagaimanakah soal berikutnya? Kecepatan pipa pada pipa 3 adalah 1,5 meter per detik. Diameter pipa 4 adalah D4, 30 mm. Debit aliran pipa 4 adalah setengah debit pipa 3. Ki4 sama dengan setengah Ki3. Hitung Ki1, V2, Ki2, Ki3, D3, Ki4, dan V4. Tadi disebutkan bahwa Ki3 tambah Ki4 adalah sama dengan Ki2 ya, atau Ki1 sama saja. Ki2 sama dengan Ki3 ditambah setengah Ki3, karena Ki4nya sama dengan setengah Ki3. Maka kita bisa dapat Ki3nya ya. Kalau Ki3 dapat, maka kita bisa dapat A3 dan V3. Dan kalau sudah dapat juga, kita bisa dapat Ki4 ya. Di mana Ki4 setengah Ki3 dapat. Maka kita bisa cari A4 dan V4. Nah, ini adalah rumus untuk menyelesaikan soal nomor 2. Silahkan dicoba latihan soalnya. Nah, ini adalah contoh soal terkait dengan kontinuitas aliran dalam perpipaan tertutup. Nah, selanjutnya ini soal yang terkait dengan persamaan Bernoulli. Seperti kita bersama, ketika ada perbedaan ketinggian, ataupun perbedaan tinggi permukaan air, maka terdapat rumus Bernoulli. Rumusnya sederhana ya. Ini bakunya Z1 ditambah P1 per gamma. Gamma ini adalah Ru kalikan G. V1 kuadrat per 2G. Ini yang sebelah kiri dan ini yang sebelah kanannya. Tetapi kalau dia posisinya di bawah, maka ada head loss-nya. Head loss-nya, kalau kita biasanya menghitung yang major head loss karena faktor gesekan, sedangkan minor loss-nya dianggap tidak ada ya. Minor loss itu karena faktor sambungan-sambungan dari perpipaan. Nah, soalnya seperti ini. Ada pipa yang ukurannya pertama 0,3, lalu membesar 0,6. Lalu tinggi permukaan yang A adalah 10 meter, sedangkan yang B 15 meter. Jika di ansurut sika tidak ada head loss antara titik A dan B, tentukan head tekanan titik B. Jadi dia mencari head tekanan di titik B. Atur PB ya. PB per ruge. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Ingat, karena posisinya di bawah, maka dia ada kehilangan head loss-nya. Jadi head loss-nya di posisi 1 atau posisi A ya, di sini maksud saya. Jadi PA ruge VA kuadrat per 2G plus ZA kurangin HL. PB per ruge ditambah PB kuadrat per 2G ZB. Kita masukkan ke dalam rumus VA sama dengan Q per A, di mana Q itu adalah debit, A itu adalah luas menampang. Maka kita bisa mendapatkan kecepatannya yang A, 5,66 meter per sekon. Dan VB, Q per AB, maka kita bisa hitung dapatnya 1,42 meter per sekon. Lalu kita masukkan ke persamaan. Ini PA ruge-nya adalah 7. Head tekanan pada titik A adalah 7. Yang PB-nya kita cari. Lalu tidak ada head loss-nya, maka head loss-nya 0. Kita masukkan ke persamaan, maka kita dapatkan head loss pada titik B adalah 3,5 meter. Ini contoh persamaan yang Bernoulli. Nah, kita sekarang masuk ke pipa seri atau pipa tunggal. Nah, soalnya seperti ini. Saya memiliki pipa, pipa A sampai B. Pipa AB ini posisinya mendatar, tunggal saja pipanya. Lalu aliran dialirkan dari A menuju ke B. B posisinya di atas permukaan tanah. Jadi ZB-nya sama dengan 0, sedangkan ZA-nya adalah sama dengan panjang pipanya. Jadi, rumus umumnya seperti ini. ZA plus PA per RUG per VA kuadr per 2G sama dengan ZB. PB per RUG ditambah VB kuadr per 2G ditambah HF. HF adalah tentu saja di rumusnya dari si Wisbah. Di mana kerugian head dikarenakan faktor gesekan dengan pipa. Jika panjang pipa AB sebenarnya 10 meter, panjang pipa AB-nya 10 meter, berarti ZA-nya juga 10 meter. Tekanan di A dan B konstan. Tekanannya dianggap konstan. Tekanan dan kecepatannya dianggap konstan. Nah, HF-nya 3 meter. Jika VA 2 meter per sekon, berapakah VB-nya? Jadi, tekanan dan tekanannya konstan. Nah, kita coret yang A dan B. Lalu, ketinggian di ZB juga 0, jadi kita coret juga. Jadi, ada 3 yang kita coret. Jadi, rumusnya kalau di situ disederhanakan, ZA ditambah VA kuadrat per 2G sama dengan VB kuadrat per 2G ditambah HF. Lalu, kita masukkan ke dalam angka-angkanya. ZA-nya 10 meter. Lalu, VA-nya adalah 4. Karena VA kuadrat, 2 dikuadratkan jadi 4 per 2G. 2 dikalikan 10. Saya genapkan jadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, maka kita bisa mendapatkan VB-nya. Silahkan dihitung ya, dicoba. Ini adalah contoh pipa tunggal dengan ketinggian Z. Ini contohnya pipa seri. Nah, bisa juga pipa tunggal dengan ketinggian H. Jadi, tadi posisinya mendatar, sekarang dia menyamping. Jadi, ada 2 ketinggian di mana pipa yang sebelumnya itu adalah pipa tunggal. Kalau sekarang pipa tunggalnya menghubungkan 2 reservoir. Reservoir A dan reservoirnya yang permukaan yang B. Terdapat ketinggian permukaan A itu adalah kita sebutnya ZA. Dan ketinggian titik B adalah ZB. Selisih antara ZA dan ZB adalah H. Nah, di pipa ini juga ada panjang pipa L. Diameter D dan koefisien gesekan pipa adalah F. Nah, titik C adalah ketika reservoir masuk ke dalam pipa. Dan di titik B atau permukaan B adalah ketika keluar ya, masuk ke dalam permukaan B. Nah, ini rumus awalnya dari Bernoulli. Kalau kita sederhanakan, jadi ZA kurangin ZB, PA per rugi, PA kuadur per 2G sama dengan PB per rugi plus PB kuadur per 2G. H-nya, H-nya di mana saja, maka H-nya adalah pertama H ketika masuk ke dalam titik C, H pada perpipaan, dan H ketika keluar. Jadi, kerugian head-nya ada 3 titik ya. C di pipa dan B. Jadi, kalau kita sebut adalah kerugian head loss pada HC, kalau ini kerugian pipa pada perpipaannya dengan dururumus Darcy Wisbah, dan kerugian head-nya pada titik B. Makanya di sini tulis HC plus HE plus HB. ZA kurangin ZB, tadi selisihnya adalah H, kita sederhanakan. Jika PA dan PB sama dengan 0, PA dan VB sama dengan 0, saya misalkan di sini misalnya tekanan dan kecepatannya 0 ya, karena saya mau fokus kepada kerugian head, maka kalau soalnya disederhanakan menjadi H sama dengan HC plus HE per HB. Plus HB ya. Soalnya, jika H sama dengan 10 meter, tekanan dan kecepatan di A dan B adalah konstan, jadi tekanan dan kecepatannya konstan ya, jadi ini tadi PA, PB, VA, VB-nya konstan ya, jadi dianggap 0. Jika HC sama dengan 2 meter, HB sama dengan 4 meter, F sama dengan 0,04, ini adalah kerugian gesekan, diameter 0,3, V sama dengan 1 meter per sekund, G sama dengan 10 meter per sekund kuadrat, berapakah L? Nah, sekarang dicarinya L. Kita ketahui rumusnya tadi H sama dengan HC plus HF plus HB ya. 10 sama dengan 2 ditambah HF plus 4. Jadi HF-nya kita tahu 4. Dan HF ini kita tahu rumusnya adalah pakai rumus dari si Wisbah, F sama dengan L per D dikalikan K kuadrat per 2G. Nah, dari sini kita sudah tahu HF-nya, koefisien geseknya sudah ada, L-nya juga kita cari, D-nya kita ketahuin. Maka kita bisa dapat L-nya ya tadi ya, V-nya juga sudah ada 1 meter per sekund kuadrat, 2G, G-nya adalah 10 meter per sekund kuadrat. Nah, kalian bisa cari L-nya. Ini adalah tipe soal kedua untuk yang pipa tunggal ya. Nah, kalau yang pertama di ketinggian Z, yang kali ini adalah ketinggiannya H. Ini ada beberapa catatan di sebelah kanan, HF itu adalah rumus kerugian head karena faktor gesekan, rumus dari si Wisbah, kelelianan energi karena perubahan menedak. Nah, H sama dengan K kalikan V kuadrat per 2G. Kalau adanya penyempitan seperti di titik C, maka HC sama dengan 0,5 V kuadrat per 2G. Kalau dia itu keluar, tidak ada penyempitan ya, maka K-nya sama dengan 1 V kuadrat per 2G. Makanya rumus HC dan HB berbeda. Kalau faktor G karena penyempitan, K-nya 0,5, sedangkan kalau tidak ada penyempitan, 1. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang contoh yang ke pipa seri. Sekarang saya punya 2 reservoir dengan tinggi permukaannya yang pertama A, dan permukaan yang kedua adalah B. ZA adalah ketinggian permukaan pada titik A, ZB adalah tingginya titik B. Selisih antara ZA dan ZB kita sebut H. Perbedaan tinggi permukaan air antara A dan B ya, tersebutnya H. Nah, maka H sama dengan P, R, U, G, dan seluruhnya ditambah. Nah, kerugian head-nya ada berapa banyak? Yang pertama kerugian head pada titik C, ini ada penyempitan. Yang E, apa itu di sini? Ada perubahan ukuran pipa, maka dia ada kehilangan energi yang berbeda. Lalu titik D ketika dia keluar dari pipa. Dan pipa 1 gesekan pada pipa 1 dan gesekan pada pipa 2. Jadi ada beberapa banyak head loss yang terjadi. C, E, D, dan pipa 1, pipa 2. Jadi ada 5 ya. C, E, D, dan HF1, HF2. Gesekan pada titik pipa 1 dan pipa 2. Saya misalkan P, A, P, B, dan P, A, P, B-nya konstan. Maka, 0. Jadi, maka bisa kita sederhanakan rumus Bernoulli-nya. H sama dengan HC plus HF1 plus HE plus HF2 plus HD. Kehilangan energi karena perubahan diameter pipa pada titik E ini adalah V1 kurangin V2 kuadrat per 2G. Ini sebenarnya turunan dari rumus ini ya. Karena dia membesar, dia K-nya 1. Tetapi karena ada perubahan kecepatan, maka V1 kurangin V2 kuadrat per 2G. Ki sama dengan Ki1 dan Ki2. Ki yang di sini sama dengan Ki1 dan Ki2. Nah, ini contoh soal yang kemarin ya. Dua buah reservoir dengan beda elevasi permuka air 10 meter. Jadi, perbedaan ketinggian permuka airnya adalah 10 meter. Dihubungkan menghubungkan dua pipa seri. Dengan dua buah seri. Jadi, pipa pertama panjang 10 meter, diameter 15 cm, pipa kedua panjang 20 meter, diameter 20 cm, koefisien kekasaran kedua pipa sama, F 0,04, koefisien kehilangan tenaga di sekunder di C, D, dan E, masing-masing 0,5, 0,78, dan 1. Hitung debit aliran dalam pipa. Oke, jadi, rumusnya adalah sama tadi, H sama dengan kehilangan head pada titik C, D, dan E, dan kerugian head pada pipa 1 dan pipa 2. Nah, makanya rumusnya H sama dengan HC plus HF1, HF2, HE, dan HD. Maka, kalau yang di HC adalah, tadi dia menyempit ya, 0,5, kalikan V1 kawadar per 2G. HF1, ini rumus dari si wisbah yang kita gunakan, ini juga dari si wisbah pada pipa 2. HE, ini adalah yang mengecil tadi ya, dari pipa 1 ke pipa 2. Kalau V1-nya 1,78, V2-nya 1 berarti ya. Jadi, 1,78 dikurangin 1 sama dengan 0,78. Makanya di sini 0,78 V2 ya, V kawadar per 2G. Ini adalah yang di titik D, yang keluar. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, dapatlah nanti V kawadarannya. V kawadar adalah 3,54, maka kita bisa menghitung debitnya. Nah, ini adalah contoh soal untuk pipa yang seri. Bisa nggak soalnya dibalik-balik? Bisa saja. Nah, misalnya diketahuin HC, misalnya diketahuin H, HC, HF2, HE, dan HD, dicarinya HF1. Nah, itu variasi soalnya bisa seperti itu. Ataupun misalnya saja HF1, HF2 diketahuin, HE juga diketahuin, HD diketahuin, dicarinya HC. Nah, jadi tipe-tipe soalnya itu biasanya muter-muter saja. Tapi kita harus paham konsep dari soal Bernoulli ketika pipa serinya itu ini utamanya ya. Dan kalau misalnya masuk ke dalam pipa, menyempit, dikalikan 0,5, sekoefisiennya, kalau dia berubah ukurannya, V1 kurangin V2, kalau keluar, tidak, koefisien gesekannya adalah, K-nya adalah 1. Itu saja utamanya ya. Rumusnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pipa ekvivalen. Bila susunan pipa contoh sebelumnya akan digantikan dengan satu buah pipa diametral 15 cm, F0,04, hitungkan panjang ekvivalen pipa tersebut penyelesaiannya. Dengan menggunakan metode pipa ekvivalen, kehilangan energi sekundur dapat diekvivalenkan dengan pipa 1 dan pipa 2 sebagai berikut. Nah, pertama pipa 1. Rumus ekvivalennya adalah K1 x D1 per F1. Masukkan rumusnya 1,875 meter. Ini kemarin saya ada kesalahan ya, mohon maaf. Ini yang benar tadi, sudah dikoreksi sama teman-teman kalian. Lalu bagaimana sih dapat 11? Jadi, ukuran pipanya kan 10 meter. Lalu, dicari rumus ekvivalennya. Kalau misalnya kita mau menyediakan satu pipanya, jadi kalau ekvivalen dari pipa 1 itu adalah 1,875. Jadi, ukuran pipa awal ditambah dengan pipa ekvivalennya, jadi totalnya adalah 11,875. Sedangkan untuk pipa yang kedua, dicari dulu nilai ekvivalennya 8,04, baru dimasukkan LE pipa 2-nya. Yang dimasukkan ke dalam rumus, maka dapatnya 6,654. Jadi, kalau berubah ukuran pipanya dari diameternya 20 menjadi 15 cm, maka dia seperti ini rumusnya. Jadi, total LE totalnya 11,875 meter ditambah 6,654 meter. 18,529 meter. Itulah mengapa kemarin dapatnya 11 ya. Saya ada ketinggalan satu step ya. Jadi, ini yang perlu diperhatikan. Jadi, kalau misalnya pipanya kecil dan besar, mau dijadikan satu dengan ukurannya yang sama, maka pipa yang pertama dihitung dulu ekvivalennya, pipa kedua dihitung ekvivalennya, lalu ditambahkan dengan ukuran pipa yang awalnya yang 10 tambah 1,875 ekvivalen pertama. Ekvivalen yang kedua, karena berubah pipanya, itu rumusnya dimasukkan ke dalam sini, maka dapatnya ini. Lalu dihitung LE totalnya ya, pipa ekvivalen totalnya. Dapatnya sekian. Itu adalah rumus pipa seri. Nah, sekarang kita masuk yang ke pipa paralel. Rumus pipa paralel sama saja ya, tetapi perbedaannya adalah pada persamaan kontinitasnya. Pipa paralel itu adalah ketika pipa dari A ke B atau B ke A, lalu dia bercabang dan menyatu kembali. Jadi, pangkal dan ujungnya menyatu. Oleh karena itu, Ki sama dengan Ki 1 tambah Ki 2 tambah Ki 3, sama dengan Ki AB-nya ya. Oleh karena itu, karena Ki-nya sama, dijumlahkan ya, maka HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3, sama dengan HFAB ya. Ini rumusnya, kalau disederhanakan dapat Ki 2 dan Ki 3, dia dapatnya seperti ini dari penurunan rumus ini. Bagaimana dapat rumus HF-nya itu dari sini ya. Jadi, setelah diturunkan, dimasukkan V-nya, maka kita akan dapat HF-nya itu F, HF sama dengan F kalinya 8 L Ki kuadrat per D kuadrat per Pi kuadrat per G. Ini turunan rumus dari HF dan V. Baru dimasukkan ke dalam rumus yang di sebelah sini. Makanya dapat Ki 2 dan Ki 3. Ini kalau mau tahu, bagaimana sih penurunan rumusnya. Nah, kemarin ternyata saya ada salah menghitung, sekarang sudah saya perbaiki, Ki 2 sama dengan, kalau didapatkan dengan masukan rumus, maka dapatnya adalah 0,586 Ki 1, sedangkan Ki 3 adalah 0,343 Ki 1. Nah, nanti dimasukkan ke dalam rumus ya, Ki sama dengan Ki 1 plus Ki 2 plus Ki 3. 0,45 sama dengan Ki 1 tambah 0,586 Ki 1 tambah 0,343 Ki 1, dapat dari sini ya. Nah, nanti dapat Ki 1-nya. Kalau Ki 1-nya sudah dapat, nanti bisa dimasukkan ke dalam rumus ini untuk dapat Ki 2 dan Ki 3-nya. Ini hasilnya, Ki 1, Ki 2, dan Ki 3. Ini tipe soal untuk yang pipa paralel. Pipa paralel biasanya segini saja rumusnya. Apakah mungkin dibalik-balik? Bisa saja. Misalnya, diketahuin, Ki totalnya diketahuin, Ki 2 dan Ki 1-nya diketahuin, dicari Ki 3 bisa. Atau Ki 2, Ki 1, diketahuin dicari Ki 2. Jadi, rumusnya itu dibalik-balik. Apa namanya, yang dicari dibalik-balik. Maka kita harus pahamin, terkait dengan, ada dua rumus saja, yang perlu kita pahamin adalah rumus kontunitasnya, dan rumus mencari Ki 2 dan Ki 3-nya. Demikian, kalau untuk yang rumus, apatupun soal untuk pipa paralel. Biasanya untuk nanti ujian, nanti saya silakan untuk open book, jadi kalian bisa lihat rumusnya. Tetapi, pemahaman terkait dari rumus, kalian harus kuasain. Untuk pipa bercabang, saya belum menjelaskan, tetapi ini akan dijelaskan oleh Pak Yudi. Kalau pipa bercabang, adalah gabungan antara pipa seri dan pipa paralel. Mungkin highlight saja, ini misalnya ada dua reservoir, A dan reservoir titik permukaan adalah F, ZA adalah tinggi titik permukaan A, dan ZF adalah titik permukaan F, lalu pipanya pertama satu, lalu bercabang dua. Ini nanti ada rumusnya di sebelah kiri, kalian bisa perhatikan. Nah, ini juga contoh pipa bercabang yang kedua ya. Pipanya pertama satu, baru bercabang, tapi reservoirnya dua. Nah, ini ada keterangan-keterangan, kalian bisa perhatikan. Nanti akan saya kirimkan PDF-nya di MOLS. Terima kasih demikian. Tetap sehat, tetap semangat. Pahami rumusnya dengan baik, maka walaupun soalnya dibolak-balik, kalian bisa pahami dengan secara utuh, dan bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.